Kembali bersama kami dalam Cooperative Action dan masih bersama saya Direktur Utama PT Krakatau Steel TBK Silmi Karim. Pak Silmi, tadi kalau kita berbicara mengenai mendukung strategis juga harus ada dukungan dari pemerintah. Nah, situasi terkini sebenarnya kondisi dari industri baja itu sendiri saat ini dan juga dukungan pemerintah seperti apa sebenarnya? Ya, in general kan di negara manapun campur tangan pemerintah itu pasti ada. Sehingga kadang-kadang maju mundurnya suatu industri itu tergantung juga daripada campur tangan pemerintah itu sendiri. Ya, kita berharap bahwa di Indonesia itu bisa mendapatkan satu level playing field yang baik untuk pelaku industri. Kenapa saya bilang seperti ini? Untuk kita minta proteksi menurut saya sudah tidak relevan. Tetapi yang kita minta adalah level playing field yang sama. Terjadi fair business, fair trade, sehingga Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan industri itu adalah sustainability economic growth untuk sustainability. Sehingga tidak ada cara lain selain pemerintah melakukan upaya agar satu menarik investasi baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian kedua, bagaimana agar investasi itu bisa untung. Bisa untung, kemudian mereka itu akan cerita. Wah, kita datang ke Indonesia, investasi. Biar mereka yang cerita. Daripada misalnya akhirnya masuk ke Indonesia, mengalami kegagalan, dia akan cerita keluar nih. Jangan ke Indonesia, ya rugi, nggak disupport. Jadi berdasarkan pengalaman seperti itu. Harapan kita ya, ini ada dan saya melihat ada tren untuk menjadi lebih baik lagi. Saya ada bicara dengan Kepala BKPM, saya intens dengan Menteri BUMN dan Wakil Menteri BUMN. Dalam rangka bagaimana misalnya industri baja sebagai materi industri mendapatkan perhatian yang lebih. Saya sudah datang juga ke Menteri Perindustrian, saya sering bicara dengan Menteri Koordinator Perekonomian, ya sama. Tapi memang dibutuhkan juga satu koordinasi agar effort ini berhasil membuat industri di Indonesia itu maju. Oke. Kalau trennya sekarang Anda katakan positif, lebih baik lah nampaknya seperti itu. Adakah mungkin rencana ataupun kira-kira strategi salah satunya adalah mendorong anak usaha untuk melantai di bursa? Ya, tentunya salah satu cara agar kita bisa mempunyai struktur modal yang baik, struktur keuangan yang baik, kita harus melibatkan bursa. Oke. Ya, sehingga tidak menutup kemungkinan ada beberapa anak perusahaan yang kita bisa dorong ke bursa. Tapi saat ini kita sedang mengkaji di tahap akhir dan juga bersama Kementerian BUMN dan BUMN lainnya, maka supaya apa yang kita lakukan ini inline dengan strategi besar daripada Kementerian BUMN. Oke. Tadi kalau Anda di awal mengatakan right issue sekitar 10% ya Pak Silmi? Kalau itu kan diinduk. Diinduk, oke. Kalau diinduk kan memang ada kepentingan untuk memperbaiki struktur modal induk. Nah, kalau yang satu lagi adalah untuk mendorong supaya anak perusahaan ini bisa tumbuh, berkembang, meningkatkan nilainya, dan bisa merespon daripada perkembangan atau dinamika pasar yang akhirnya juga akan mendorong kinerja Krakato Steel secara grup. Oke, jadi saling bersupport satu sama lain bisa dikatakan. Saya punya strategi tahun ini juga untuk melakukan upaya, misalnya kayak divestasi atau apa yang memang sudah tidak inline. Ya, jadi kita punya empat kuadran. Satu yang paling buruk yang kita harus eksekusi segala, rugi dan tidak related dengan bisnis inti. Oke. Yang kedua adalah untung tetapi related, eh tidak related. Ya, kuadran ketiga adalah rugi tetapi related. Yang keempat adalah untung dan related dengan bisnis. Nah, aksi kita tahun ini atau mungkin semester pertama saya fokuskan untuk yang rugi dan tidak related. Untuk di, segera di amputasi. Ya, dilakukan langkah-langkah yang bold, yang firm untuk supaya ini tidak mengganggu kinerja. Karena ini akan menolong kinerja juga. Oke. Kalau Anda tadi berkata terkait dengan divestasi, nah apa yang akan memang divestasi aset ya? Ini apa? Persiapannya seperti apa-apa yang memang akan dijual dalam hal ini? Ya, dari tadi kan dari kuadran-kuadran itu ya. Kalau misalnya kuadran yang pertama itu kan jelas, rugi tidak related itu hilang. Ya. Kemudian untung tidak related. Ini kita cari cara apakah mengundang strategic investor biar dia berkembang. Ya, atau kita jual dan lain sebagainya. Terus kemudian yang tidak untung masih related. Ini juga ada potensi cari kerjasama. Oke. Ya, tidak untung tapi related. Kalau untung dan related, ya ini tentunya kita mesti perkuat. Gitu. Oke. Berarti tadi kalau dari yang melihat empat kuadran tadi, ada rencana untuk menggandung mitra strategis pastinya ya? Oh ya, pasti. Pasti ya? Itu semua titik ada ruang untuk mitra strategis. Tetapi tergantung tujuannya. Yang satu untuk mengembangkan. Yang satu untuk mengurangi kerugian ataupun juga mencari solusi atas potensi kerugian. Kalau yang sudah rugi dan tidak related, ya sudah tidak usah diterusin. Oke, baik. Terakhir Pak Selmi, bagaimana Anda meyakinkan pasar bahwa saham keras ini memang layak untuk dikoleksi? Mengingat bahwa memang ini apalagi harganya sekarang sudah turun ya saat ini. Dan ini melihat bahwa Anda mengatakan potensi atau ini mungkin momentum tumbuhnya industri ini. Iya. Kalau saya sih melihatnya sudah jelas. Satu, restrukturisasi keuangan terbesar di Indonesia ini sudah done. Kedua, kita lanjutkan dengan semangat efisiensi. Di mana di situ sudah kelihatan dari 33 juta USD turun ke 19 juta. Dan kita akan targetkan 16,5 juta. Kemudian ketiga, penghambat-penghambat yang kiranya mengganggu kinerja di masa lalu, anak perusahaan, ini kita akan selesaikan. Kemudian potensi-potensi ke depan kita kembangkan untuk meningkatkan value daripada perusahaan. Jadi, sudah jelas strateginya, kita sudah melewati istilahnya meja operasi ini. Kalau kita abaratkan sebagai pasien, sekarang sudah mulai recover. Ini lawat jalan, syukur-syukur recovery. Lawat jalannya cepat, bisa lari. Oke, baik. Terima kasih Pak Silmi Karim, terima kasih. Terima kasih. Silmi Karim, Pemirsa, Direktur Utama PT Kekatau Sil, TBK.